Loyalis Anis Baswedan, Musni Umar mengklaim mayoritas pemilik P3 mendukung Anis. Mantan Rektor Universitas Ibnu Chaldun mengungkap analisnya tersebut dalam video yang diunggah dalam status akun Twitter Musni Umar. Dalam status tersebut Munsi menuliskan narasi, Partai Persatuan Pembangunan, P3, secara resmi telah usung Ganjar Pranowo, Capres PDIP 2024. Mengapa mayoritas pemilih P3 dukung Anis? Berikut tayangan videonya. Saya menjelaskan paling tidak ada empat faktor yang membuat tidak solidnya dukungan dari P3 khususnya, para tokonya, kemudian kadernya, simpatisannya, dan pemilihnya. Nah, pertama saya kemulakan ada faktor teologis. Kita dengar kemarin ini Ketua Umum menitipkan kepada Ganjar untuk dibutuhkan Amar Ma'aruf Naimungkar. Nah, padahal ideologi dari partai yang mereka usung ini kan adalah untuk membangun dan membentuk masyarakat sesuai dengan Pancasila 1 Juni 1945. Nah, ini sangat bertentangan dengan apa yang menjadi visi daripada Partai Persatuan Pembangunan yang ingin terwujudnya masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT, dan negara yang adil, makmul, sejahtera, dan seterusnya. Karena dalam praktek itu jauh panggang dari api. Jadi seharusnya, saya katakan, Partai Persatuan Pembangunan ini mendukung koalisi perubahan untuk persatuan. Kenapa? Karena visinya itu lebih sesuai dengan apa yang ingin dilaksanakan calon Presiden Republik Indonesia dari koalisi perubahan dan persatuan, yaitu Anies Baswedan, ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sangat mirip, sangat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh P3 dalam visinya yang tercantum dalam angkaran dasar mereka. Kemudian yang kedua ada faktor ideologis. Masyarakat pada umumnya, terutama pemilih P3 itu dan simpatisannya, meyakini bahwa Pancasila itu adalah Pancasila tanggal 18 Agustus 1945 yang susunannya itu seperti sekarang ini. Sementara PDIP itu mereka berjuang untuk membentuk dan membangun masyarakat sesuai dengan Pancasila 1 Juni 1995. Dimana susunannya itu sangat berbeda dengan Pancasila yang kita amalkan sekarang ini. Nah ini barangkali pertentangan ideologis yang memang tidak nyambung dengan masyarakat kita. Nah kemudian faktor lain yang menjadi kendala, bahwa masyarakat kita ini dipecah belah. Jadi secara sosiologis itu, masyarakat pada umumnya pemilih P3 ini sangat menyadari bahwa mereka dilemahkan. Umat Islam ini dilemahkan, dimarginalisasi, untuk dikuasai maka dipecah belah. Dan inilah sesungguhnya juga yang menjalik kendala menjadi hambatan paling besar terhadap penunjukan Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP yang bertugas sebagai petugas partai. Jadi ini yang menjadi hambatan sosiologis bagi para kesimpatisan, para kader, dan pemilih P3. Kemudian yang keempat itu adalah faktor politik. Nah kita tahu bahwa P3 ini sesungguhnya kan harus mandiri, harus sesuai dengan partai lain. Tetapi faktanya itu dilemahkan mereka. Bayangkan ketu umumnya itu, Suhar Somono Arfa dipilih melalui Muhtamar P3 di Makassar. Tetapi dia diganti melalui Rakernas di Banten. Jadi banyak orang yang memahami ini bahwa kuatnya intervensi mereka yang berkuasa ini telah melemahkan, telah menghancurkan, dan membuat citra P3 ini babak belur. Nah ini barangkali yang memang membuat akhirnya terpecah belak, tidak solit mendukung Ganjar Pranowo. Tapi saya katakan dalam wacara itu, kita juga harus menghormati, karena ini adalah ijtihad politik. Bisa jadi ijtihad politik itu benar, bisa juga tidak benar. Tapi, kalau berdasarkan hasil pemilu 2014 DKI sebagai contoh saja, itu P3 memperoleh 10 kursi di DPRD DKI, dan ketua DPW P3 DKI Jakarta menjadi wakil ketua DPRD DKI Jakarta, yaitu Haji Lulung. Sementara pada pemilu 2019, karena menetapkan calon gubernur yang berlawanan dengan aspirasi pemilihnya, masyarakat Jakarta akhirnya tinggal satu kursi anggota DPRD DKI Jakarta. Jadi ini contoh bahwa betapa ruginya P3, mencalonkan siapapun juga, yang tidak sesuai dengan aspirasi pemilinya. Dan saya menduga, karena ini pemilihan umum 2024 ini adalah pemilihan yang serentak antara memilih presiden dan wakil presiden, serta memilih anggota legislatif, maka salah menentukan pilihan calon presiden ini akan berdampak negatif kepada perolehan suara partai apapun juga, termasuk P3. Jadi ini yang catatan yang saya sampaikan ke Metro TV dalam memancara saya pada siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi perhatian dari dari para toko P3 untuk memperbaiki keadaan ini, tapi sekali lagi, kita tetap menghormati ikhtiar politik yang dilakukan. Mudah-mudahan dengan cara ini, bisa saja kemudian elektabilitasnya melijit naik, atau justru lebih terpuruk karena kehilangan kepercayaan dari para pemiliknya dan para simpatisannya yang tentu hampir semuanya adalah umat Islam. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.